Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sofia dan saya Ainu Nuril Amelia Kami dari Madrasa Aliyah Negeri Bangkalan Kami siap mengikuti final kopsi 2020 Dewasa ini mulai banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia Dan membuat masyarakat tidak lagi tertarik untuk mempelajari budaya daerahnya sendiri Kabupaten Bangkalan yang merupakan salah satu kabupaten di Madura Menyimpan budaya yang unik Seperti makanan khas, pakaian adat, kesenian, rumah adat, dan bangunan bersejarah Sayangnya, kebudayaan Bangkalan ini masih belum begitu dikenal Utamanya di kalangan masyarakat Bangkalan sendiri Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Bariyah dan kawan-kawan Pada tahun 2018 Dari 100 sampel remaja, hanya 30% remaja yang mengetahui kebudayaan Bangkalan Hal ini disebabkan kurangnya informasi dan minimnya pengetahuan Oleh karena itu, diperlukan adanya media pengenalan budaya yang menarik Salah satunya dengan permainan monopoli Permainan ini memuat jenis-jenis kebudayaan beserta dengan informasinya Selain itu, permainan monopoli memungkinkan adanya interaksi antar pemain Sehingga cocok digunakan sebagai media pengenalan budaya Hal inilah yang membuat kami membuat penelitian dengan judul Monopoli Bulan, Budaya Bangkalan Permainan edukatif sebagai media pengenalan budaya lokal Bangkalan Dilengkapi QR Code Untuk rumusan masalahnya Yang pertama adalah bagaimana pengembangan media monopoli bulan Dapat membantu masyarakat Bangkalan untuk mengenal kebudayanya Yang kedua adalah bagaimana tingkat kelayakan dari media monopoli bulan ini Sebagai media pengenalan budaya lokal Kabupaten Bangkalan Tujuannya adalah yang pertama mengembangkan media monopoli bulan Sebagai media edukatif untuk mengenal kebudayaan lokal Bangkalan Selanjutnya adalah mengetahui tingkat kelayakan dari media ini Atau media monopoli bulan Selanjutnya meningkatkan minat masyarakat Dalam mempelajari dan mengetahui juga mencintai kebudayaan lokalnya sendiri Melalui media yang menyenangkan Sehingga cocok digunakan oleh segala usia dan juga family able Kemudian untuk melestarikan kebudayaan daerah Bangkalan Sekaligus mengurangi game online di mana bersifat individualis Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pengembangan Atau research and development Yang menggunakan model pembelajaran ADDIE Yang meliputi tahap analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi Dengan subjek penelitian sebanyak 12 sampel Yang terdiri dari 3 kelompok bermain Dan dipilih secara acak di lingkungan sekitar peneliti Yaitu di daerah Soca Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Menggunakan indikator pengujian tingkat kelayakan Yang meliputi Isi kebudayaan Penggunaan basa madura Dan penggunaan monopoli bulan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah menggunakan skala Likert Yang akan dinilai oleh penguji dan sampel penelitian Dengan kriteria tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju Kemudian dihitung dalam bentuk presentase Hasil validasi tersebut kemudian digolongkan sesuai kategori Sangat baik Baik Tidak baik Dan sangat tidak baik Hasil dari penelitian dengan metode pengembangan ADDIE Meliputi tahap analisis Pada tahap analisis, peneliti melakukan analisis penelitian sebelumnya Tentang pengetahuan remaja bangkalan terhadap budaya lokal bangkalan Dan menganalisis tentang media yang cocok untuk digunakan dalam pengenalan budaya Tahap perancangan Pada tahap ini, peneliti merancang konsep dan tampilan dari monopoli bulan Yang meliputi papan dan komponen-komponen monopoli Tahap pengembangan Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi terkait dengan kebudayaan bangkalan Selanjutnya tahap implementasi Setelah indikator isi dan penggunaan bahasa dalam monopoli dinyatakan baik atau layak Selanjutnya kami melakukan uji coba kelayakan media monopoli terhadap 12 responden Pada tahap akhir, yaitu tahap evaluasi Peneliti mengukur pencapaian dari tujuan penelitian Yaitu kelayakan dari monopoli bulan Dari hasil 3 indikator Yang pertama, hasil validasi budayawan Terkait isi kebudayaan Memperoleh 92% termasuk kategori sangat baik Yang kedua, dari hasil validasi guru bahasa Madura Terkait penggunaan bahasa Madura Memperoleh 90% dan termasuk kategori sangat baik Dan yang ketiga, hasil validasi dari 12 responden Terkait penggunaan dan tampilan monopoli bulan Memperoleh 83% dan menunjukkan sangat baik Sehingga monopoli bulan ini sangat layak untuk digunakan Dan dapat membantu dalam mengenal budaya lokal bangkalan Meningkatkan pengetahuan Meningkatkan minat untuk mempelajari budaya lokal bangkalan Menunggu kembangkan rasa cinta dan peduli Terhadap budaya lokal bangkalan Sekaligus sebagai game edukatif yang familyable Mbak Sob, ayo Menalisi itu selalu Tunggirman Berduli, cerdas, berprestasi Terima kasih kerana menonton!